Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5 and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas 10 soal tentang sifat kolikatif larutan. Materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Langsung aja kita mulai. Oke, ini dia slide pertama, ada 2 soal ya. Soal nomor 1 katanya, bagaimana titik didi dan titik beku air sirup jika dibandingkan dengan titik didi dan titik beku air suling? Jadi ada 2 yang ditanya ya, didi dan beku dari 2 jad ya, air sirup dan air suling. Kita ingat ya, bahwa sifat kolikatif larutan itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh adanya partikel jad terlarut. Itu kuncinya ya, kinya ya, jad terlarut. Nah, jadi kan air suling ini air murni. Ini gak ada apa-apa isinya di dalam itu ya, air aja gitu. Sedangkan air sirup kan air dengan gula ya. Jadi ada jad terlarut gula. Nah, apa akibatnya jika ada jad terlarut? Nah, muncullah keempat sifat kolikatif itu. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didi, dan adanya tekanan osmotik. Yang ditanya di sini, didi dan beku. Sesuai dengan judul ya, kenaikan. Titik didi akan naik, dan titik beku akan turun. Nah, jadi, kita anggap air murni ini, yang patokannya lah ya, yang murninya, yang 0 derajat bekunya, 100 derajat didihnya. Jadi, kalau ada jad terlarut di air sirup ini, maka titik didinya akan lebih besar. Yang air sirup ini, lebih besar dari 100. Ya, tadi sulingnya itu kan, air suling itu, kita anggap yang murninya lah ya, 100 derajat celcius, maka air sirup karena ada jad terlarut berupa gula di sini, jadi lebih besar dari 100 dia. Tidak tahu 100 berapa, yang penting lebih besar dari 100. Dengan cara yang sama, konsepnya ya, karena ada jad terlarut, makanya titik bekunya, lebih kecil atau turun, dari 0. Ya, minus-minusan lah dia. Ya, jadi ingat aja, kata kuncinya, kenaikan dan penurunan. Kenaikan, titik didi naik dari standarnya, dari 100 naik, titik beku turun dari standarnya, dari 0 turun. Ya, jadi, di titik didi, sirup lebih tinggi dari air suling, di titik beku, sirup lebih kecil dari air suling, titik bekunya. Oke. Nah, mengapa pada pembuatan es krim, perlu ditambahkan garam dapur? Oke. Ini juga seru ya, karena kalau belajar sifat kolligatif larutan ini, praktiknya itu biasanya membuat es krim tuh, biar seru ya. Oke, jadi es krim itu, ditambahkan garam dapur, supaya, menurunkan titik bekunya. Jadi, begitu ditambahkan garam, garam dapur itu kan, kita anggap jadinya dia adalah, jet terlarut ya. Apalagi dia, elektrolit kuat. Makanya mengakibatkan penurunan titik bekunya itu, malah lebih jauh dari 0. Ya, tadi kita anggap air pembandingnya 0 derajat ya. Jadi, dengan adanya elektrolit kuat, NACL, garam dapur, maka 0-nya itu turun lagi, jadi minus. Nah, sehingga, apa sih untungnya? Kalau titik bekunya turun, ya berarti dia nggak mudah cair. Jadi, nggak lucu kan, kalau es krimnya begitu dibawa, langsung meleleh, mencair, kan nggak enak. Jadi, dengan adanya garam itu, penurunan, ataupun, kalau pun mau mencair, dia butuh waktu lebih lama. Jadi, pas kita pegang itu, kita masih bisa rasakan dia dalam bentuk es. Ya. Oke, jadi menurunkan titik beku, dengan harapan, dengan turunnya titik beku, maka es krimnya nggak mudah cair. Tiga dan empat. Oke, kita nomor tiga. Masa molekul suatu senyawa organik adalah 58 MR-nya ya. Titik didih larutannya berapa? Kalau jet organiknya itu 24 gram, dilarutkan dalam 600 gram air. Katanya, tekanan barometer pada saat tersebut, menyebabkan air murni mendidih 99,725 derajat celcius pada keadaan itu ya. Oke. Oh ya, harus ditekankan dulu, di soal-soal kali ini, ini soal dari buku ya. Nah, di sini, dia KD-nya itu, titik, sorry, untuk yang didih ya, yang D-nya itu didih. Sedangkan nanti yang B-nya itu beku. Kalau di tempat lain, atau sekarang kita sudah pakai KF dan KB ya, freeze and boil. Tapi kalau di buku ini, di soal-soal ini, ingat ya, D-nya didih, B-nya masih beku ya. Oke. Nah, karena ini tadi yang dibahas adalah didih, maka delta Td, KD, kali molalitasnya. Oke, tinggal masukkan data. Sorry, ini bukan KB nih. Ini terbalik-balik nih. Oke, KD-nya, didihnya itu, dari air itu 0,52 ya. Kali molalitasnya. MOLALITAS masih ingat kan rumusnya. Masa jet terlarut, gram-nya, dibagi dengan MR-nya, kali seribu, per gram pelarut. Jadi, jet terlarutnya katanya 24 gram, MR-nya sudah dikasih tau 58, seribu per, airnya katanya 600 gram. Ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator, dapatlah ini 0,358 derajat celcius, kenaikan titik didihnya. Yang ditanya adalah titik didih larutan. Nah, kayak tadi ya, kenaikan titik didih ya, naik dari berapa? Ya, kalau air kan, biasanya 100, tapi kalau di soal ini dia bilang 99,725. Ya, berarti naik dari 99,725, naik 0,358. Nah, gitu. Jadi, kita tinggal jumlahkan aja. Oke, jadi dapatlah ini 100,083 derajat celcius titik didih larutannya. Nomor 4, ada suatu senyawa hidrokarbon, 3,75 gram beratnya. Ini dimasukkan dalam aseton 95 gram. CH32CO ya, aseton. Katanya mendidih di suhu ini, 56,50 derajat celcius. Titik didih, aseton murni 55,95 derajat celcius. KD-nya ya, ini untuk didih ya, 1,71. Berapa MR senyawa hidrokarbon tersebut? Oke, jadi sebenarnya tinggal masuk rumus-rumus aja dulu ya. Delta TD, KD kali, M. Nah, nanti kan masa molekul relatif tuh dapat di M ini nanti kan, di molalitas ini, ada MR kan ini nih. Jadi, cari aja dulu M-nya. Atau M sama dengan delta TD dibagi KD. Nah, delta TD itu adalah selisih ya. Selisih antara pelarut, sorry, titik didih pelarut murninya dengan larutannya. Selisihnya berapa gitu. Jadi, 56,5 min 55,95 dibagi KD-nya 1,71. 0,55 ya. 1,71 sama dengan sekitar 0,32 ya. Inilah molalitasnya. Lalu, bagaimana cari MR-nya? Masuk lagi ke rumus ini. Di M sama dengan gram jat terlarut dibagi dengan MR-nya kali seribu per gram pelarut. 0,32 yang barusan kita dapat. Gram jat terlarutnya 3,75 MR yang dicari kali seribu dibagi dengan gram pelarutnya. Di sini pelarutnya adalah si aseton ya. Tadi kan hidrokarbonnya dimasukkan ke aseton katanya. 95 ya. 95 gram. Oke, ini bisa kita kali silang berarti ya. Saya kalikan ini ke sini ya. Berarti 30,4 kali MR sama dengan 3,75 nya kali seribu. Berarti 37 50. Atau MR 37,50 dibagi 30,4 ini sekitar-sekitaran ya. 123 pembulatan ya. Oke. Selesai nomor 4 5 dan 6. Oke, nomor 5 ini ada 2 pertanyaan ya. Kenaikan titik didih delta Td penurunan titik beku delta Tb Oke, ini ada 3 keadaan. 1,28 gram nataline terlarut dalam benzena 0,01 mol non elektrolit terlarut dalam 200 gram kloroform 6,84 gram sukrosa terlarut dalam 200 gram air. Oke, kita coba yang A delta Td sama dengan Kd kali M yang karena yang ditanya itu delta-nya ya. jadi bukan titik didihnya ya. Nanti bisa aja nih sampingnya delta Td Kb kali M masukkan datanya karena ini adalah benzena berarti setiap data buku-buku itu pasti memberikan ini ya harga Kb dan Kd ya boleh dilihat atau kalau nggak ada boleh di search gitu ya karena biasanya juga akan berbeda-beda nah Kd-nya itu 2,53 kali nah MR ini kita bongkar lah gram per MR dari sini natal ini 128 ya 10 kali 12 tambah 8 tapi yang A ini nggak ngasih tahu pelarutnya ya udah kita anggap seribu per seribu aja lah oke ini bisa dicoret seribu per seribunya 1,28 bagi 128 itu kan 0,01 ya berarti kalau dikalikan 2,53 0,025 3 derajat celsius dengan cara yang sama nah tadi Kd sekarang Kb-nya ya 5,07 kali 1,28 per 128 seribu per seribu oke jadi 0,0 lagi ya 0,05 0,07 derajat celsius oke sebenarnya begitu aja cara menghitungnya ya cuma kita butuh data Kd dan Kb dari masing-masing pelarut dari benzena chloroform air chloroform ini delta Td sama ini semua rumusnya ya Kd kali M delta Tb sama dengan Kb kali M tapi kalau ini saya gak dapat data ini ya jadi kalau nanti bisa dapat tolong dicari lah ya nah jadi nanti perhitungannya sama kok ya dengan yang di atas saya bisa ngerjain yang ini aja yang B ya Kd-nya dapatnya ini 3,63 nah molaritas molaritasnya dia kasih tahu dalam bentuk mol dan masa dari pelarut apa-apa ya jadi mol 0,01 kali 1000 per 200 ini dibagiin jadi 5 ya 5 kali 0,01 0,05 0,05 dikali 3,63 dapatlah ini 0,18 15 ini Kb-nya saya gak dapat ya kalau ada Kb-nya tinggal hitung seperti biasa aja ya lalu yang C delta T D sama dengan Kd kali M delta T B sama dengan Kb kali M karena ini air kan jadi Kd-Kb-nya kita bisa dapat oh sukrosa sukrosa itu C12 A22 11 itu MR-nya 342 oke masukkan angkanya Kd-nya dari air itu 0,52 oke gramnya 6,84 MR tadi 342 kali 1000 per 200 gram ya 200 ini kan bagi ini 5 ya angkanya ini berarti 2 0,02 0,02 kali 5 0,01 kali 0,52 berarti 0,052 delta T B sama dengan Kb Kb-nya itu 1,86 ya ada juga yang 1,85 jadi sesuaikan aja lah 6,84 per 342 ini 0,02 nih ya 1000 per 205 5 kali 0,02 0,1 kali 1,86 berarti 0,186 derajat celsius oke selesai yang nomor 5 nomor 6 ada 10 gram jet X katanya 10 mili air pelarutnya titik beku minus 1,03 tekanan 1 atm dari hasil analisis didapatkan senyawa X terdiri dari oh ini ada komposisi ya persen masa dari penyusun-penyusunnya ya bagaimana rumus molekul X tersebut ini hitung masa-masa gini seperti empiris ya kelas 10 dulu di stoichiometrik oke kita punya masa 10 gram ya dengan pelarutnya 100 mili kalau air kan 100 mili berarti bisa 100 gram karena masa jenisnya 1 ya masa per volumenya 1 jadi sekian mili sekian gram bisa ya oke berarti yang pertama kita cari ini dulu deh molalitasnya kan delta tb apa nih ini beku ya oke kb kali m kita hemat hemat 1,03 oke ini kan minus 1,03 itu adalah titik beku larutan ya berarti deltanya adalah 0 dikurang min 0 koma eh sorry ini bukan 0 1, 1, 1, 3 berarti min-min jadi plus dia plusnya gak usah ditulis jadi deltanya 1, 0, 3 1, 0, 3 sama dengan kb nya bekunya 1, 86 kali m nah disini kan bisa dapet nih m nya berarti 1,03 1, 86 ya ini sekitar-sekitar lagi ya 0,55 37 m ini molalitasnya untuk apa sih cari molalitasnya nih ya kita bisa dapet mr nya karena kalau dapet mr nanti bisa dibandingkan terhadap rumus empiris yang dari data hasil analisis ini nah m sama dengan gram per mr kali seribu per gram pelarut m nya tadi yang barusan dapet 0,55 37 masanya katanya ada 10 gram mr nya kita mau cari seribu per 100 gram atau 100 mili air ya seribu bagi seratus itu 10 10 kali 10 100 berarti mr 100 dibagi 0,55 5,3,7 itu sekitar sekitar 180 jadi mr nya 180 jat eksper tersebut ya nah baru kita analisis ini ya persen-persen masa ini nah penting dibuat disini menganggap ya kita anggap masanya itu 100 gram ini kalau ada persen-persen anggap aja masa 100 gram kenapa supaya nanti persen dengan 100 habis persen kan per 100 jadi kita punya C sebanyak 40 persen dari 100 gram sama dengan 40 gram nah jadi persennya itu jadi gramnya gitu hanya 6,67 persen 6,67 gram gitu dengan cara yang sama O nya langsung aja ya berarti O nya 53,3 gram lalu kita bandingkan ya kita bandingkan mol nya C banding H banding O tadi C kan 40 supaya dapat mol berarti kita bagi AR nya ya C12 6,67 H itu kan 1 oh itu 53,3 dibagi oh itu 16 ya AR nya ke sini berarti 40 bagi 12 sekitar 3,33 6,67 ini juga sama 3,33 nah ini kan bisa kita pembulatan 1 banding 2 banding 1 atau kita dapat rumus empirisnya sama dengan C nya 1 H nya 2 O nya 1 tapi yang ditanya rumus molekul nah bagaimana hubungan rumus molekul dengan rumus empiris jadi CH2O kali faktor mau X mau N terserah nah itu sama dengan MR MR nya 180 ini persis ya kelas 10 ya C itu kan AR nya 12 H itu 1 kali 2 berarti 2 O 16 kali N lalu ini 30 ya 30 kali N sama dengan 180 nah dapatlah N sama dengan 6 nah kita masukkan 6 ini ke CH2O jadi CH2O kali 6 dapatlah C6 H12 O6 inilah rumus molekul dari zat X tersebut oke 7 dan 8 dalam 500 gram air dilarutkan 1,8 gram zat non elektrolit Y penurunan titik bekunya 5 kali lebih besar daripada penurunan titik beku urea yang mengandung 0,06 gram urea dalam 250 gram air berapa sih MR dari si zat non elektrolit Y itu oke jadi katakan penurunan titik beku delta TB dari Z Y itu katanya 5 kali dari delta TB urea oke lalu mencari delta TB KB kali M ini untuk Z Y 5 kali KB kali M untuk si urea oke nah ini KB nya kan sama karena sama-sama dalam air kan berarti corek aja nih jadi molalitas untuk zat Y itu sama dengan 5 kali molalitas untuk urea oke bongkar molalitasnya adalah cara rumusnya kan sama ya gram per MR kali seribu per pelarut untuk yang Y 5 kali gram per MR kali seribu per gram pelarut untuk urea yuk masukin data-datanya untuk yang non-elektrolit 1,8 per MR MR yang dicari ya seribu per pelarutnya katanya 500 ini langsung selamatin nih ini kan 2 gitu 5 kali ya 0,06 per 60 MR nya op sorry kali 1000 per pelarutnya katanya 250 ini 4 ya coba cek lagi datanya ya pas ya oke mana yang kita bisa coret-coret bisa kita 4 kali 5 20 ya 20 dengan 60 ini kita 20 dengan 60 sisa 3 ya berarti 3,6 per MR sama dengan 0,02 MR sama dengan 3,6 per 0,02 sama dengan 180 lah MR dari zat non-elektrolit Y tersebut ribet juga ya oke lanjut nomor 8 ada katanya larutan mengandung zat non-elektrolit Z tekanan 1 ATM membekunya 0 minus 0,93 berapa titik didih larutan zat non-elektrolit tersebut ini yang dikasih tahu beku yang ditanya didih delta TD sama dengan KD kali M delta TB sama dengan KB kali M nah dari rungus ini kita bisa pakai gini ya delta TD per delta TB sama dengan KD kali M per KB kali M oke kalau kita perhatikan kan disini tidak ada molalitasnya jadi kita anggap sama ya jadi kita bisa coret nah udah yang dikasih tahu kan delta TB nya bekunya ini ya ingat delta TB nya itu adalah selisih ya dari yang 0 derajat dengan larutannya jadi 0 min min ini jadi plus 0,93 jadi delta TD sama dengan 0,93 disini ya pernya sama dengan KD nya yaudah kita pakai data-data dari yang tadi aja didi tadi 0,52 beku tadi 1,86 oke tinggal kali silang ya delta TD sama dengan berarti 0,93 kali 0,52 dibagi 1,86 ini saya dapatnya 0,26 derajat celsius oh tapi yang ditanya titik didih ya ini masih delta ya selisih maka titik didih larutan ya kalau kita anggap murninya adalah 100 ya berarti 100 naik ya naik 0,26 jadi 100,26 derajat celsius lah titik didih larutan jad non elektrolit tersebut oke slide terakhir 9,10 soalnya diketahui perbandingan KB air dan KD air 3,6 jika suatu jad non elektrolit terlarut dan larutannya membeku pada ini min 0,72 berapa temperatur eh pada temperatur berapa larutan tersebut mendidih sama ini kayak tadi ya dikasih tahu beku ditanya didih oke kayak tadi aja berarti ya delta TD per delta TB sama dengan KD per KB udah tadi kan katanya diatas tuh KB per KD nya adalah 3,6 per 1 jadi kalau kita balik KD per KB 1 per 3,6 boleh-boleh aja kan oke berarti delta TD delta TB yang bekunya ini ya ingat tadi 0 dikurang ini ya berarti jadi plus KD nya tadi ini udah dibalik ya berarti 1 per 3,6 maka dapat delta TD sama dengan 0,72 per 3,6 tau ini kan 0,2 derajat celsius oh yang ditanya larutannya ya oke titik didih ya titik didih larutan berarti 100 bertambah 0,2 100,02 derajat celsius last one pada larutan yang mengandung 0,08 mol suatu jat non elektrolit A dalam 300 gram air dicampurkan 0,1 mol non elektrolit B 500 gram air berapa titik didih campuran oh iya ini agak berbeda ya karena ini ada dua jat yang dicampurkan tapi sama-sama non elektrolit gak apa-apa bisa juga sih nanti sama-sama yang elektrolit ya oke ini sama-sama non elektrolit dia tanya apa didih oke delta T D KD kali M KD kali nah ini bongkar nih harus ya ribet nih jadi mol A tambahkan dengan mol B mol total ya dikali 1000 per berarti total ini ya total pelarut ya masa pelarut total ya oke kita coba masukkan angka KD nya ini berapa tadi kita pakai ya 0,52 ya didih kali mol A katanya tadi 0,08 tambah 0,1 kali 1000 per totalnya berapa 300 tambah 500 tutup 0,52 kali ini berarti jadi 0,18 ya kali 1000 per 800 oke berarti nah ini langsung bisa gunakan kalkulator ini saya dapat 0,117 derajat celsius ini masih delta belum TD larutannya didih berarti naik dari 100 bertambah 0,117 nah ini sorry ini dapatlah 100,117 derajat celsius itulah titik didih campuran dari kedua larutan non elektrolit tersebut oke cukup panjang ya cukup ribet juga terima kasih sudah menonton jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry sampai jumpa dan bye bye sampai jumpa